Intro Keliling jalanan Singapura, Syahrini Jinjingta seratusan juta Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Masih memilih tinggal di negara tetangga Singapura Syahrini tampak menikmati hidupnya sebagai istri pebisnis Reino Barak Walau saat ini penyanyi yang memiliki jargon ciaubela jarang mondar-mandir di layar televisi Indonesia Tapi masyarakat Indonesia masih bisa mengintip kegiatan Syahrini lewat media sosial Instagram At Princess Syahrini Ia kerap membagikan aktivitas dan juga penampilan dirinya di laman Instagram Dengan OOTD Outfit of the Day yang tentunya selalu jadi sorotan publik Seperti yang kita ketahui, pemilik nama lengkap Rini Fatima Zailani ini Memiliki gaya hidup megah dan juga glamor Bisa dilihat dari brand dan juga harga Syahrini selalu menampilkan barang-barang dengan nominal yang bikin netizen menelan luda Paduan warna menarik Tak cuma jutaan rupiah, Syahrini juga sering menggunakan fashion item yang bernilai miliaran rupiah Seperti yang belum lama ini terlihat dalam unggahnya, ia sedang berada di gedung tinggi di Singapura Tampilannya kali ini terlihat lebih santai terlihat dari outfit yang dipilihnya Pilihan outfit Syahrini jatuh pada nuansa hijau dan juga putih Mulai dari atasan berupa kemeja putih yang dijadikan inner Ia lapisi dengan face hijau tanpa lengan membuatnya terlihat menarik Sedangkan untuk bawaan yang dipilih juga memiliki warna senada dengan face Sehingga outfitnya makin terlihat stylish Aksesoris pelengkap Selain hijab abu-abu yang dibentuk simpel dan juga hilsi hijau yang senada dengan face dan celananya Syahrini melengkapi penampilan secara keseluruhan dengan aksesoris kacamata hitam dan juga tas tangan berwarna coklat Berbentuk bakat tas warna coklat muda polos, ia jinjing dengan santai Berapa harganya? Tas dari brand kenamaan Hermes seri Hermes Peekhutton Cargo 18 Desert System Swift & Tall Canvas PHW yang diungkapkan akun Instagram Ad Fashion Syahrini 2 Memiliki harga 8.000 USD atau setara dengan 120 juta rupiah Tas tangan buatan Hermes yang memang terkenal memiliki harga yang cukup mahal Karena terbuat dari kulit buaya asli dan dibuat dengan tangan Bukan hanya bisa meningkatkan penampilan tapi juga gengsi Terima kasih telah menonton! Isi surat ayah ibu Reino Barak pada Syahrini kala baru jadi mantu terbongkar Reiko Barak Otanjo Penyanyi Syahrini menunjukkan isi surat dari kedua orang tua Reino Barak saat keduanya baru menikah Memang sejak menjadi menantu Rosano Barak dan Reiko Barak Inces dikenal begitu dekat dengan kedua mertuanya tersebut Tak jarang Syahrini menunjukkan bukti perhatian kedua orang tua Reino Barak Yang melemperlakukan bunya baik bak putri sendiri Termasuk saat Syahrini ditimpa dengan berbagai cobaan terkait karirnya Rosano dan Reiko selalu berada di barisan terdepan untuk membela menantunya tersebut Namun rupanya sikap kedua orang tua Reino Barak pada Inces tersebut sudah mulai terlihat sejak awal keduanya menikah Hal ini terbukti dari perhatian Rosano dan Reiko Kala Inces untuk pertama kalinya merayakan ulang tahun sebagai istri Reino Barak Lewat unggahan story di akun Instagram miliknya Inces menunjukkan bukti surat yang diberikan oleh orang tua Reino 3 tahun silam Dalam surat tersebut Rosano dan Reiko memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Inces Sembari mengaturkan doa mereka Selamat ulang tahun semoga panjang umur dan bahagia selalu dalam lindungan Allah Amin ya Allah, Jano dan Reiko tulis Mertua Inces Tak sampai di situ hingga saat ini Syahrini mengaku kedua mertuanya tersebut masih rutin Mengirim surat ucapan selamat ulang tahun untuknya Ini pun sama kadoan pas sudah dibuka 3 tahun yang lalu Sekali lagi rincian ini mengaturkan terima kasih yang tak terhingga Untuk papa mama mertua semoga selalu sehat ya papa Selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ujar Inces Penyanyi Syahrini baru saja berulang tahun yang ke-40 pada Senin 1 Agustus 2022 Artis yang memiliki nama panggung Inces tersebut menggelar pesta ulang tahun Bersama teman-teman dekatnya dan Reino Barak Selain pesta, Syahrini sang pelantun lagu sesuatu itu juga mendapatkan kado dari suami Mertua dan juga para sahabatnya Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram stories yang dibuat oleh Syahrini Melalui akun Instagram pribadinya Ad Princess Syahrini Dilansir banjarmasinpost.co.id Dari Instagram stories Inces Istri pengusaha jupang tersebut membagikan kebahagiaannya Lantaran mendapatkan kado ulang tahun dari ibu dan ayah mertua Kedua orang tua Reino Barak memberikan Syahrini kado disertai sepujuk surat Kado tersebut adalah suatu benda yang tidak diketahui jenisnya Namun dari brand kartir yang dibungkus kotak putih dan terikat pita merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!